Apa yang akan berbeda drastis ketika hari Jumat resmi status Jakarta PSBB? Sesungguhnya kita sudah menjalankan PSBB selama ini. Hanya bedanya kebanyakan masih bersifat hancuran, bukan sebuah aturan yang mengikat. Jadi ada peraturannya, ada penegakannya, harapannya bisa lebih tertib bagi semuanya. Ojek ini harus dikoreksi, nanti bisa juga mengangkut penumpang, bukan hanya mengirim barang. Oke, jadi itu sudah confirm ya Mas, karena kami dapat informasinya juga dari kepolisian bahwa dibatasi hanya barang. Apakah berarti mengangkut penumpang juga boleh? Ojek online? Iya, boleh. Boleh mengangkut penumpang selama protokol COVID-nya diikuti. Di mana mereka harus menggunakan masker, mereka harus menggunakan masker untuk kepala, untuk muka, jadi ada aturan di situ. Terima kasih telah menonton!